Polisi melakukan perubahan dalam pengamanan sidang perkara Ahok. Perubahan itu meliputi penempatan anggota kepolisian di area persidangan serta penentuan lokasi 2 kubu Mas Aksi. Sejak pukul 5 pagi, personil kepolisian telah bersiaga di pos penempatan. Tidak seperti sidang sebelumnya, kedua lajur jalan RM Harsono ditutup total. Pengalian arus dilakukan termasuk bus Transjakarta. Selain itu, perubahan penempatan personil, polisi juga mengubah skema penempatan 2 kubu Mas Aksi yang menggelar aksi di area sidang. Perubahan mengacu pada pengencegahan aksi kekerasan. Dalam pengamanan kali ini, Polres Jakarta Selatan tetap menurunkan kurang lebih 2.000 anggota tanpa ada penambahan. Untuk personil tidak ada penambahan, masih sama seperti yang lalu. Cuma ada sedikit perubahan bagaimana plotting-plottingnya saja. Jadi untuk masa, baik dari MPF maupun masa pendukung Bapak Basuki Cepunama, tetap besok kita komodir semua kedua belah pihak. Kita akan siapkan juga arealnya mereka masing-masing. Masih sama seperti kemarin. Cuma mungkin ada sedikit titik, apa namanya, lokasinya kita ubah sedikit agak untuk lebih.